Pohon Kelor Pohon Kelor atau biasa disebut Moringa oleifera adalah salah satu tumbuhan yang memiliki banyak mitos dan kepercayaan gaib di sekitarnya. Pohon Kelor telah lama dianggap sebagai pohon yang memiliki kekuatan magis dan memiliki berbagai mitos di berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk di wilayah Sulawesi, khusunya Sulawesi Selatan. Salah satu mitos yang dikenal tentang Pohon Kelor adalah bahwa pohon ini memiliki kekuatan untuk melindungi rumah dari roh jahat dan energi negatif. Beberapa orang percaya bahwa Pohon Kelor dapat mengusir roh jahat dan menjaga keamanan rumah dan keluarga. Mitos ini mungkin berasal dari fakta bahwa Pohon Kelor sering digunakan dalam upacara keagamaan dan tradisi spiritual untuk membersihkan lingkungan dan menjaga keharmonisan. Selain itu, Pohon Kelor juga dianggap memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat dalam beberapa budaya. Beberapa orang percaya bahwa daun dan buah Pohon Kelor memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Beberapa tradisi pengobatan tradisional menggunakan ekstrak daun Kelor untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan, meskipun klaim ini belum didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Selain mitos-mitos itu, Pohon Kelor juga dianggap memiliki kekuatan untuk menarik rezeki dan keberuntungan bagi pemiliknya. Beberapa orang percaya bahwa memiliki Pohon Kelor di halaman rumah atau pekarangan akan membawa keberuntungan dan keamanan. Beberapa bahkan meyakini bahwa menanam Pohon Kelor di pekarangan rumah dapat membantu mendatangkan rezeki yang berlimpah. Dalam mitologi dan kepercayaan gaib di berbagai budaya, termasuk Sulawesi Selatan, Pohon Kelor sering dianggap sebagai pohon suci yang memiliki hubungan dengan dunia spiritual. Beberapa mitos mengatakan bahwa Pohon Kelor adalah tempat tinggal bagi makhluk gaib tertentu, yang memberikan perlindungan, menyerap energi negatif, dan membawa keberuntungan bagi siapapun yang merawat dan menanam pohon itu. Secara keseluruhan, mitos dan kepercayaan gaib yang terkait dengan Pohon Kelor mencerminkan pentingnya pohon ini dalam budaya dan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan. Meskipun klaim-klaim tersebut belum didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, Pohon Kelor tetap memegang tempat yang istimewa dalam kepercayaan serta budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Selain daunnya yang enak dimakan daun kelor pun dijadikan obat penyembuhan untuk segala macam penyakit. Terima kasih telah menonton!